Hai guys, selamat datang di Rebel Group ya Untuk minggu yang baru ini kita mau ngomongin di hari Senin ya Tentang kematian Bitcoin Sudah banyak banget yang namanya Bitcoin atau bahkan Aset crypto lain itu dideklarasikan Sudah mati, it's now dead Dan dengan banyaknya berita-berita yang negatif Meskipun sekarang lumayan sih Lagi ada lag sedikit ke atas Dari segi harga untuk pasarnya Tapi tetap banyak banget negativity Di sekitar pasar dan banyak banget FUD, banyak banget berita-berita negatif Dan mari kita lihat apakah bener Bitcoin itu mati lagi Dan apakah dia bisa bangkit lagi nanti Untuk buluran berikutnya Atau mungkin sudah aja, udah selesai spekulasinya Cukup sampai tahun ini aja Mari kita cari tahu hari ini yuk, oke let's go Baik guys, selamat datang balik di Rebel Group ya Jadi sebelum kita mulai ke topik hari ini Sponsor video yang membantu kita untuk channel hari ini Adalah si Crystal Application Jadi kalau kita buka, Crystal ini adalah Sebuah platform DeFi yang cukup mudah dipakai hanya untuk di HP aja Kalian bisa swap token Apapun token yang kalian inginkan Dengan rate yang terbaik Kemudian kalian juga bisa menghasilkan bunga Dari aset-aset kalian yang diam Dalam waktu nyata Kemudian kalian juga bisa melakukan manajemen Atau setidaknya mengelola portfolio Dan melacak aset-aset digital yang kalian punya Kemudian kalian juga bisa mendapatkan reward Seperti bonus-bonus tambahan lain Dengan berpartisipasi dalam aktivitas yang ada di aplikasi Crystal Tunggu tutorial kami yang berikutnya di episode hari Rabu Untuk lebih lanjutnya Tentang mendaftarkan aplikasi ini Dan cara pakainya seperti apa Terima kasih Crystal telah membantu Men-sponsori video kita untuk hari ini Oke, jadi kalau kita lihat yang pertama ini Dari Google Trends Google Trends ini kayak ngelihat tren orang-orang itu Pada nge-search apa aja sih di internet Dan kalau kita lihat Tentang pencarian Is Bitcoin dead? Apakah Bitcoin itu sudah mati? Cukup meningkat Sampai kalau misalkan kita bandingin dengan yang sebelumnya Itu sama kayak pas kejatuhan pasar di tahun 2018 Di bulan Februari atau Januari Pas bener-bener awalnya itu Pas crash Habis kita nge-pump tinggi banget di tahun 2017 Kemudian sama levelnya Sekitar mirip-mirip di bulan Juni Tahun 2022 kemarin Yang bener-bener kita nge-crash Dalam gara-gara 3AC, Tera dan kawan-kawannya Dan sekarang kita sudah hampir mencapai level yang serupa Kalau misalkan kita ngelihat dari value-nya Dari data-data mungkin ada beberapa yang kurang komplit Itu kelihatan kayak banyak orang Sebenernya tertarik ngelihat Dan bertanya Is Bitcoin dead? Apakah Bitcoin sudah mati lagi? Nah kalau kalian sudah pernah tahu Mungkin yang sudah ada lama di pasar kripto Pasti tahu website ini Apalagi yang sangat aktif di komunitas Bitcoin Tapi kalau yang belum tahu Ini namanya Bitcoin Obituaries Ini artinya apa? Ini adalah daftar berita-berita kematian Bitcoin Selama puluhan tahun terakhir Dan yang sudah terlaca Itu Bitcoin sudah mati 467 kali Jadi lucu banget ya Kayak sampai disebutin itu Berkali-kali ini kan kayak rada Kayak ngetawain gitu Orang-orang yang skeptis Yang gak percaya sama Bitcoin Dipikirnya bubble Dipikirnya bakal mati Terus hilang Gak relevan Tapi ternyata sampai sekarang Disebutin berita kematiannya itu Udah 467 kali Dan tetap yaudah Kayak seolah-olah Phoenix gitu kan Sebuah burung api yang udah Bangkit lagi Dari kematiannya Kalau kita ngelihat dari segi chartnya disini Ketahuan gitu kan Kematiannya dan dari segi harga-harganya Pas mereka diumumkan mati Yang terbaru ya Dibilang Bitcoin itu sedang dalam jalan Menjadi tidak relevan lagi Dan yang paling tertua itu Yang tahun 2010 Dibilang Bitcoin itu gak bisa jadi mata uang Terus ada banyak banget pokoknya Kalau kita scroll ke bawah itu Pertahunnya juga ada Dari timelinenya khusus Juga ada dari bulan ini Ada berita apa Berita apa Dan itu di masing-masing harga Aneh banget ya Dari harganya Bitcoin yang paling kecil banget Sampai yang sekarang udah tinggi pun Orang-orang tetap menggemakan hal yang sama Dipikirnya Bitcoin itu sudah mati Dan lucu memang ngelihat bahwa Ada banyak banget berita kematian Padahal yang namanya obituary Kalau di dunia nyata kan Yaudah orang sudah meninggal dunia Sudah ada berita kematiannya Sudah ada akta kematiannya Yaudah Gitu kan bener sekali Ini sampai 460 kali Jadi sekarang kita lihat Bitcoin dideklarasikan mati lagi Tapi bener gak Bisa bangkit lagi apa enggak nih Nah kalau kemarin kita ngelihat Dari banyak media-media utama pun Menggemakan hal yang sama Yang mana biasa lah Yang namanya media-media besar itu Cuman ngeblunder doang Dan dibilang sama di ekonomis ini Bahwa Kejatuhannya Keruntuhannya FTX Itu akan membuat orang-orang Menjadi Tertarik perhatiannya pada hal yang lain Bukan di crypto lagi Apalagi di Bitcoin Dan sampai dia bertanya Bagaimana caranya untuk bisa membuat orang Yaudah menyerah sama crypto Dan judul artikel yang mereka buat di website-nya sendiri Itu adalah Bagaimana crypto akan go to zero Lucu ya? Terus berikutnya ada Bank Sentral Eropa Bank Sentral Eropa aja Habis ngeluarin tulisan gitu kan Di blog mereka untuk press Tentang Bitcoin's last stand Kayak kesempatannya terakhir Bitcoin Untuk bisa tetap berdiri Karena mereka bilang Argumennya Ini adalah jalan Untuk aset-aset crypto Menjadi Tidak relevan lagi Dibilangnya kayak Yaudah nanti Dalam tahun-tahun ke depan Orang-orang udah gak bakal ngomongin itu Itu kayak seolah-olah Udah hal yang basi Udah tua Dan gak relevan lagi Sampai Bank Sentral Eropa Berbilang seperti itu Cuman ya lucu aja Sampai di komen Beberapa orang gitu kan Di bawah Di komentar Kayak si Alex dari Nansen Dibilangin bahkan AI aja lebih paham gitu kan Sekarang lagi Ini Orang-orang pada pakai Chat GPT Untuk open AI Ngobrol-ngobrol sama AI Terus ngeliat jawabannya Dan kadang ada beberapa jawaban Yang lebih intelijen Daripada Beberapa jurnalis Dan media-media yang ngeblunder Terus kalau misalkan kita lihat Yang berikutnya Ada lagi artikel nih Berita judulnya Crypto is now dead Udah Dipikirnya gitu Dibilangnya crypto tuh udah mati FTX Sebuah bursa aset crypto Yang kemarin jatuh Minggu lalu Sudah membuktikan Bahwa cool guys Itu ternyata salah Bahwa crypto tuh sudah mati Terus dia bilang Ayo bagiin Ayo share gitu kan Padahal dia bukan siapa-siapa juga So-soan Bionya Pakai banyak nama-nama yang keren Kayak autor Kolumnis Screenwriter Speaker Blah-blah-blah Tapi dengan followernya Yang 12 juta aja Dia likesnya cuman dapet 2000 doang gitu kan Lucu sih Sampai diketawai nama orang ini Followernya beli tuh Karena likesnya cuman diketer Terus ada gambar kucing Video kucing ini lucu Terus ya Menyebutkan bitcoin obituris Udah masuk ke Angka yang 466 Memang sudah banyak sekali Yang namanya Orang-orang tuh Kalau sudah bottom signal gitu Kan udah kelihatan Bahwa ini Sinyal kita udah bener-bener di Titik yang rendah Orang-orang udah pada Keluar Yang turis-turis Yang tadinya cuman tertarik Sama profit Yang jangka pendek Udah pada Nyerah Terus yang sisa ya cuman Bener-bener yang diamond hand Kompetens bitcoin Apa retail Yang memang masih punya Harapan Atau mungkin karena Mau cut loss juga Nggak ada isinya Jadi yaudah Mending hodl aja Jadi kepaksa hodl kan Terus ada yang sampai Beralih Ah I am in it for the technology Kayak Oh gue disini buat Teknologinya kok Bukan untuk harganya Kalau kita lanjut Dari bloomberg Ada sendiri Video Dibilangin crypto Kayak walking dead Udah kayak zombie Udah kayak kiamat Untuk semuanya Dibilangnya gitu Dari Salah satu Chief enforcement Internet Dari kantornya Former SEC Mantan SEC John Reed Stark Terus dia ngomongin tentang BlockFi yang bangkrut Kan berusaha untuk Dapetin duit 680 juta dolar Gitu kan Yang Tihut tangannya Kepada si SBF Jadi ya banyak banget Yang namanya Berita-berita negatif Untuk melihat bahwa Orang-orang berpikir Yaudah Bitcoin dan crypto Sudah mati Ini udah tamatnya Ini udah jurang Palung-paling terdalam Dan kita gak bakal Bisa ngeliat lagi Kenaikannya Dan relevansinya Untuk beberapa waktu ke depan Padahal kalau misalkan Kita lihat ya Yang namanya Spekulasi memang Pasti akan mati Dan Saya dan kami pun Di tim RR setuju Yang namanya Spekulasi itu gak bisa Bertahan jangka panjang Karena Kalau misalkan orang Dengan duitnya yang terbatas Kemudian mereka harus bergantung Pada hal-hal yang mereka harus Taruhan Spekulasi Coba-coba Itu pasti gak akan bertahan Itu semua akan Berujung pada bubble Pada gelembung Yang kemudian akan pecah Dan jatuh harganya dalam Sedangkan Kalau misalkan kita punya Yang namanya Killer application Kalau dalam istilah Bahasa Inggrisnya Yaitu sebuah aplikasi Yang bener-bener dipakai Sama orang Diterapkan sama orang Itu pasti Bakal lebih bertahan lama Lebih sustainable Itulah kenapa Kemarin kami sempat bikin Di bulan Oktober 7 trend yang akan Memicu bull market berikutnya Ini adalah konten member Yang gak bisa Kami buka semua Cuman ada beberapa Konsep umum Yang bisa kami bagikan disini Cuman kalau mau tahu Aplikasi dan Proyek-proyeknya Nama-namanya Secara spesifik Yang kami bagikan Kalian bisa gabung Jadi member Bisa cek Deskripsi di bawah video ini Tapi intinya Yang kita ngomongin disini Adalah Trend aplikasi Itu ada framework Yang bisa kita Lihat Atau bisa kita Tanyain Apakah aplikasi ini Dipakai sama orang Apakah akan menarik Banyak duit Dan apakah Dia yang akan Membantu kita Untuk membawa pasar Ketutu keluar Dari Lembah Bear market ini Yang pertama Itu adalah Konsep novelty Apakah Trendnya itu Memercikkan sebuah Visi dan pasar Yang baru Atau cuman Hal yang udah lama Yang cuman Kok pas sana sini Terus yang kedua Adalah 10x value Apakah Trend ini Akan menawarkan 10x nilai Lebih banyak Atau cuman Yaudah Retail-retail Kecil-kecil aja Yang tertarik Misalkan kayak Komunitas spesifik Tapi dunia secara Lainnya Nggak merasa Mereka pengen Naruh duit Atau investasi In duit Kesana Terus Yang ketiga Adalah Total Addressable market Apakah Cukup besar Untuk menarik minat Seberapa Banyak orang Yang bisa Bener-bener Pakai ini Secara aktif Dan ini Bukan dari segi Finansial Yang kayak nomor 2 Tadi disebutin Apakah orang itu Kalau lagi Ada waktu Gitu kan Atau mungkin Bahkan meluangkan Waktu Untuk menggunakan Aplikasinya Semenarik itukah Dan apakah Memang Bisa menjangkau Banyak orang Atau cuman demografi muda Atau orang-orang yang lebih tua Atau malah Anak-anak kecil juga Sama yang keempat Itu value capture Bisa nggak Nangkap nilai Agar investor Lebih tertarik Ini istilahnya kayak Lebih ke model bisnis Apakah itu Sehat revenue Bisa jalan Apakah bisa menangkap nilai Jadi yang megang token Atau megang aset Bisa dapat sesuatu Terus yang aktif Menggunakan Ada rewardnya Tapi secara bersamaan Mereka nggak bakar duit Untuk ngasih Insentif-insentif itu Mereka Dipakainya sehat Jadi revenue-nya besar Income-nya besar Bisa kemudian Dikasih jadi reward Ke orang-orang yang aktif Menggunakan Jadi Value capture Namanya Nilainya bisa Ketangkep Terus yang terakhir adalah Kompetisi Ini yang paling penting juga Apakah ada pemimpin Yang udah lebih gesit Untuk mempertahankan dominasi Percuma ada proyek baru Klaimnya besar Bisa ini Bisa itu Revenue-nya sehat Blah-blah-blah Ada roadmap Untuk ke masa depan Tapi kalau Sudah ada Kompetitornya Yang kurang lebih Menawarkan layanan sama Tapi lebih janggi Dan mereka berusaha Mempertahankan dominasi Biar mereka tetap Yang paling memimpin Nah itu sulit Ini nanti Bersaingnya Karena pasti kebagi Liquiditasnya Investor itu Cuma terbatas Dana cuma terbatas Dan Orang pasti memilih Meskipun mereka Pakein dua-duanya pun Pasti kebagi juga Duitnya Nah apakah Kompetisinya itu Bisa memenangkan itu Ada banyak Proyek-proyek yang ada Di bawah Yang kami sebutin 7 trendnya apa aja Kalau misalkan Kalian mau tau Kalian bisa Cek dengan menjadi member Tapi kalau misalkan Kita lihat berikutnya Untuk Institusi Itu kita butuh Yang namanya retail itu Kita bukan Istilahnya Pembuat Pasar Atau bandar Yang punya Liquiditas Investor Dan jaringan Jaringan dalam artian Koneksi Untuk menarik Banyak adopsi Itulah kenapa Yang namanya Keterlibatan institusi Kita butuh Dalam satu atau dua Lain cara Blackrock Larry Fink Itu juga Nggak Memperlambat gerakan mereka Dalam mengadopsi Teknologi blockchain Untuk Tokenisasi Pada intinya Isn't going to let Losing 24 million dollars With FTX Jadi dengan kejadian FTX pun Nggak melepas Antusiasmenya dia Tokenisasi Masih bakal jadi Generasi berikutnya Untuk pasar Dan sekuritas Katanya sih Fink dari Blackrock Jadi bagus Kalau kita lihat Kemudian Kalau dari segi Bitcoinnya sendiri Kita udah tau ya Si Jack Dorsey Yang kemarin keluar Dari Twitter Kemudian diganti Sama para kagar Terus diganti lagi Sama Elon sekarang Dia kan kemarin Keluarnya tuh Alasannya karena Pengen full time Ngerjain Bitcoin Dan kita sebaiknya Tidak meremehkan Apa yang bisa Dia lakukan Dengan Beberapa rekam jejak Dari aplikasi Yang udah pernah Dia bikin sebelumnya Dari Squareblock Dari Twitter Yang sekarang kita Aktif pake Di komentar script Jadi kita lihat aja Nanti ke depannya Mereka bisa Mengerjakan apa nih Jack Dorsey Dan teman-temannya Untuk Bitcoin Nah kalau kita lihat Lain di Dashboard era Juga sering kami Tiap minggu tuh Bagiin weekly newsletter Rangkuman pasar Itu apa aja Yang perlu kita rekap Dan kita akan Bacain ini Sebagai penutup video Minat institusi Terus bertumbuh Mastercard Meluncurkan program Untuk institusi keuangan Yang nawarin Perdagangan aset kripto Ke klien Terus Google Terima pembayaran kripto Dan bisa menjelajahi Atau explore Penggunaan Coinbase Prime Untuk bisa nyimpen Dan dagang aset kripto Google juga Memperkuat layanan Google Cloud Untuk Web3 Meluncurkan mesin node Komputer Untuk pengembang Web3 Untuk para developer Untuk Ethereum Blockchain pertama Yang didukung Kemudian Solana Sebagian kedua Terus ada NYD Mengumpulkan 720 juta dolar Untuk dana bitcoin Institusional Dari 59 investor Terus Fidelity Menawarkan ETH Untuk klien institusional Dan sekarang Udah ada yang BTC juga Fidelity Newbank Perusahaan techfin Yang didukung Berkshire Hathaway Juga meluncurkan tuh Tokennya tahun depan Di jaringan Polygon Kalau Polygon mah Udah banyak banget Udah gak perlu dipertanyakan Sekarang udah masuk top 10 Polygon Matic kan Dengan adopsi dari Banyak banget institusi Termasuk Yang nama-namanya Besar-besar Kemudian BNY Mellon Bank tertua Amerika Dan kustodian terbesar Di dunia Mengizinkan Institusi terpilih Untuk bisa megang Dan transfer BTC sama ETH Ini institusi loh Minatnya mulai bertumbuh Jadi kalau misalkan Mereka ikut Dan kita cuma nyerah Kemakan sama Media berita yang bilang Bitcoin dan crypto Udah mati Sayang nanti Karena mereka yang akan Membantu kita untuk Keluar dan nanti Semakin makro Membaik juga Orang-orang juga Pakan datang Harga Ketarik dikit aja Ke atas Pada FOMO Udah kedorong Gitu kan Melesat Nah diterbang Alokasi institusi Selama bear market Ini rangkuman pasar Yang lain juga nih Yang udah kami bagikan Terlepas dari bear market Mengikuti berita black rock Yang besar kemarin Kita udah tau Semuanya udah bikin videonya Keuangan tradisional Terus melakukan ekspansi Fidelity Gitu kan Perdagangan bitcoin spot Bursa crypto baru nih EDX market Yang dibikin sama Charles Schwab Citadel Sama Fidelity juga Terus Nasdaq Meluncurkan Bisnis kustodian crypto Terus CME Yang derivatifnya Paling gede Marketplace nya Paling besar Itu meluncurkan Produk berjangka Untuk ETH Future ya Terus Bank Digital Revolut Memenangkan registrasi United Kingdom Untuk bisa menawarkan Layanan crypto Banyak Dan ini semua Yang hanya kami Cantumkan Belum Banyak-banyak nama lain Yang tidak Sempat kesebutan Yang terakhir Kalau di segi analisis Oncen Kemarin ada beberapa Video yang udah kami bikin Kami sarankan Kalian untuk nonton itu Untuk lebih lanjutnya Kalau gak salah Judulnya Siklus ini Sama dengan siklus sebelumnya Yang digambar Tahun ini Tahun 2023 Itu kita ngomongin Tentang Kesamaan Dan pola-pola Dari pasar Yang kita lihat Dari metrik Dari analisis Oncen Bahwa sebenarnya Ini baik Dan ada video Juga kemarin Ngomongin si Checkmate Yang analis Glassnode Bareng sama Ben dari Collective Chef Itu ngobrol Tentang harga Pasar Yang kalau Misalkan nih Ada fatline Anggap aja Dan anggap aja Kayak blackzone Ada genesis Yang blow up Hancur Itu pun market Sudah price in Harganya sudah Menyesuaikan Mereka udah takut Genesis blow up Dan sekarang Harganya udah Tercermin disitu Dan memang Secara jangka pendek Kita bearish Tapi jangka panjang Jauh Bagus Mungkin jangka pendek Kita bakal chopping Mungkin sideways Untuk cukup lama Tapi untuk jangka menengah Sampai panjangnya Anggap aja Sampai 12-18 bulan Kedepan Beli di harga Sekarang Itu udah mantep Dan ATH Dari alamat-alamat Bitcoin Yang megang lebih dari 0,01 Itu makin banyak Artinya makin banyak Pengguna baru Yang menggunakan jaringan Bitcoin Jadi ini juga Bullish Kiranya sekian guys Untuk dari kami Untuk hari ini Semoga benar satu kalian Kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa kasih jempol Dan jangan lupa juga Subscribe ke channel Youtube Republik Rupiah Biar gak ketinggalan Video terbaru apapun Dari kami Terima kasih yang sudah Nonton sampai hari ini Sampai jumpa dengan Kalian semua lagi Di video yang berikutnya guys Cheers Halo semuanya Jika kalian baru saja Memulai Pejalanan crypto kalian Atau jika kalian sudah Berpengalaman Dan ingin menyelam Lebih lanjut Kami memiliki semua Bantuan dan informasi Yang kalian butuhkan Jika kalian bergabung Menjadi anggota komunitas Republik Rupiah Di website RepublikRupiah.com Kami juga memiliki Berbagai artikel berita Seputar dunia crypto Artikel blog gratis Dan link video Youtube kami Yang dapat kalian cari Dan akses Secara gratis Kami juga memiliki Merchandas RR Seperti yang Saya sedang pakai ini Yang dapat kalian Beli langsung Dari website kami Dan tentu saja Semua video Yang kalian tonton hari ini Bukan merupakan Nasihat keuangan Semua konten yang kami buat Hanya ditujukan Sebagai hiburan Maupun edukasi semata Jika kalian mencari Nasihat keuangan Kalian bisa menghubungi Penasihat keuangan Terdekat kalian Atau penasihat keuangan Lainnya Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa Seperti yang